Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan masuk ke dalam materi pengantar teknologi fermentasi kalau kita mendengar kata fermentasi langsung asumsinya adalah proses dengan mikroorganisme jadi yang namanya fermentasi ini sebenarnya asal katanya itu dari bahasa latin yaitu verva yang artinya mendidih jadi pada zaman dulu ada proses fermentasi itu adalah dari sari buah atau dari sari biji-bijian itu tambahin yis atau ragi pada saat proses fermentasi tersebut menimbulkan gelembung-gelembung CO2 karena ada gelembung CO2 orang itu mengibaratkan atau menafsirkan wah ini ada proses mendidih makanya disebut dengan vervaat yang artinya mendidih padahal sebenarnya itu bukan proses mendidih karena panas sebenarnya ini adalah proses terbentuknya gelembung CO2 karena aktivitas dari yis ataupun ragi nah disini untuk definisi fermentasi itu berbeda-beda kalau dari secara biokimia yang namanya fermentasi ini adalah proses pengolahan energi yang berlangsung secara anaerobik pada suatu organisme jadi kalau dari secara biokimia kan ada kita tahu ada proses respirasi aerob dan juga ada respirasi anaerob kalau respirasi aerob itu kan nanti prosesnya dari glukosa nanti akan mengalami glikolisis kemudian masuk ke dekaraboxilasi oksidatif siklus krebs dan terakhir adalah transport elektron atau fosforilasi oksidatif nah itu kan ATP-nya besar ada 36 ATP tapi kalau proses fermentasi ini dari glukosa mengalami glikolisis nah asam pirufat jika tidak ada oksigen itu biasanya larinya itu akan ke proses fermentasi nah fermentasi terjadi pada saat padan anaerobik dan biasanya akan menghasilkan sedikit ATP yaitu sekitar 2 ATP saja nah untuk secara mikrobiologi industri fermentasi itu berkaitan dengan pertumbuhan organisme baik secara aerob ataupun anaerob yang menghasilkan suatu produk ataupun jasa jadi misalnya mikrobat tersebut misalnya dia menghasilkan produk-produk tertentu misalnya enzim ataupun misalnya antibiotik nah enzim ataupun antibiotik itu biasanya banyak dikembangkan dengan cara fermentasi dari mikoba jadi misalnya contohnya penicillin penicillin streptomycin jadi kalau penicillin itu dihasilkan dari di fermentasi hasil fermentasi dari penicillin chrysobinum jadi dia akan menghasilkan antibiotik di fase stasioner tapi kalau misalnya streptomycin itu antibiotik juga itu biasanya dihasilkan oleh streptomyces dan dihasilkan pada fase stasioner juga nah secara ilmu pangan fermentasi itu adalah penggunaan mikroorganisme untuk mengubah molekul besar seperti karbohidrat atau protein menjadi molekul yang lebih kecil dalam kondisi terkendali dan proses tersebut bersifat diinginkan jadi kalau secara ilmu pangan ini fermentasi ini adalah proses pembuatan produk tapi memang dengan bantuan mikroba kayak kita bikin yogurt gitu ya kayak bikin keju ataupun nata de coco nah kayak misalnya kita bikin yogurt itu mikrobanya kan biasanya kelompok-kelompok bakteri asam laktat contohnya ada koginus lactobacillus kemudian ada streptococcus ternofilus kemudian ada lagi ada lagi misalnya bifidobacteria nah itu itu macam-macam ya jadi kalau misalnya kita membuat yogurt itu biasanya susu ya substratnya itu susu kemudian ditambahkan stator bakteri asam laktat kemudian diinkubasi dan dapatlah susu asam istilahnya atau yogurt kemudian keju ataupun nata de coco jadi kalau nata de coco biasanya dari air kelapa ditambahkan asetul bakter silinum nanti akan menghasilkan ada nata gitu ya nata atau lapisan lembaran putih seperti itu nah untuk teknologi fermentasi itu definisinya adalah upaya manusia untuk mencapai hasil optimal agar proses fermentasi dapat memperoleh hasil yang maksimal serta sesuai dengan target yang direncanakan secara kualitatif maupun kuantitatif jadi intinya sih kalau yang namanya fermentasi itu harus ada empat komponen yang memang harus ada yang pertama adalah pertama mikroorganismenya apa jadi kita disini kalau fermentasi jelas pakai mikroba gitu ya nah mikroorganismenya apa kemudian nanti enzim nah enzimnya itu biasanya apakah mau ditambahkan enzim tambahan atau enzim yang dihasilkan dari mikroba itu sendiri kemudian medium atau substrat atau makanan dari si mikrobanya itu kita mau pakai apa nah kemudian ada lagi fermentor atau bioreaktor fermentor atau bioreaktor itu adalah tempat terjadinya fermentasi nah biasanya kalau untuk skala industri pakai tangki tangki seperti ini kalau untuk skala lab kita bisa pakai alat gelas seperti alat meyer atau botol-botol untuk fermentasi nah ada beberapa istilah dalam proses fermentasi yang pertama itu adalah pertumbuhan ya yang namanya pertumbuhan karena kita prosesnya itu adalah fermentasi berarti disini pertumbuhannya itu adalah pertumbuhan mikroba ya pertumbuhan mikroba jadi definisi untuk pertumbuhan mikroba itu adalah pertumbuhan secara mikroindividu atau seluruh kompon mikroorganisme yang hidup bersama sebagai satu koloni atau biakan jadi yang namanya pertumbuhan mikroba ini intinya sih mikrobanya jadi tambah banyak ya jadi dari satu sel menjadi dua sel dua menjadi empat empat menjadi delapan dan seterusnya jadi pertumbuhan itu biasanya ada fase pertumbuhan mikroba ada fase leg atau fase adaptasi kemudian fase logaritmik ya kemudian ada lagi fase stasioner dan terakhir adalah kematian gitu kemudian ada lagi asimilasi asimilasi itu adalah aktivitas transformasi sebagai komponen dari substat ke dalam sel yang berfungsi memberikan bahan-bahan yang diperlukan bagi pertumbuhan dan aktivitas hidup ya lebih simpelnya sih yang namanya asimilasi adalah proses masuknya makanan dari lingkungan ke dalam sel jadi asimilasi itu adalah proses makan jadi nanti proses masuknya itu biasanya nanti kan ada apakah secara difusi atau misalnya transport aktif ataupun difusi terfasilitasi jadi intinya asimilasi itu adalah proses makan atau memberikan bahan-bahan yang memang diperlukan bagi pertumbuhan aktivitas hidup mikrobanya biasanya nanti akan ada proses transportnya kemudian ada lagi biosintesis nah biosintesis ini adalah pembentukan senyawa kompleks di dalam sel dalam jumlah yang lebih besar dari kebutuhan pemeliharaan aktivitas hidup normal misalnya biosintesis itu adalah indiknya sih kayak misalnya di dalam mikroba itu dia mau ngebuat apa misalnya dalam tubuh mikroba dia mau ngebuat enzim gitu dalam tubuh mikroba itu dia mau membuat antibiotik atau misalnya di dalam tubuh mikroba dia mau membuat polisakarida jadi proses-proses itu yang disebut dengan biosintesis nah setelah biosintesis itu biasanya ada proses desimilasi biasanya produk-produk yang tadi dibuat oleh mikroba itu yang terjadi di dalam sel hasilnya bisa dikeluarkan ke lingkungan misalnya si mikroba misalnya penicillium krisogenum dia membuat penicillin nah penicillin itu dia di sekresikan di ekskresikan ya di ekskresikan atau dilepaskan ke media lingkungan atau misalnya streptomyces dia mau menghasilkan streptomycin nah tubuhnya sudah menghasilkan streptomycin kemudian dia keluarkan dari tubuhnya atau diekskresi itu yang disebut dengan desimilasi nah ini adalah proses fermentasi nah awalnya komponen substratnya itu adalah glukosa glukosa kemudian menjadi asam pirufat itu prosesnya glukolisis ya nah ini jika mikrobanya itu berbeda-beda ya dari asam pirufat ini akan dikonversi menjadi produk-produk fermentasi yang berbeda saya contohkan disini asam pirufat jika di fermentasi misalnya ada fermentasi dengan propionibacterium jadi glukosa yang awalnya tadi dengan propionibacterium itu akan menghasilkan asam propionat dan CO2 ini biasanya hasilnya itu di ini ya keju swiss gitu ya keju yang ada bolong-bolongnya seperti ini bolong-bolongnya seperti ini sebenarnya adalah CO2 akibat adanya CO2 yang terbentuk atau misalnya glukosa di fermentasi oleh kelompok aspergillus laktobacillus ataupun streptococcus laktobacillus dan streptococcus itu adalah kelompok bakteri asam laktat itu produk akhirnya itu adalah adanya asam laktat nah misalnya ada hasilnya adalah yoghurt gitu ya atau ada keju cedar gitu ya nah atau misalnya tetap dari glukosa tapi di fermentasinya dengan sakromises nah itu biasanya nanti akan menghasilkan CO2 dan etanol biasanya disini akan menghasilkan produk wine beer minuman-minuman yang beralkohol ataupun glukosa ini di fermentasi dengan kelompok atau genus clostridium itu akan menghasilkan acetone dan isopropanol nah contohnya yaitu kayak acetone gitu ya hasilnya acetone itu untuk membersih cat kuku gitu atau misalnya glukosa di fermentasi dengan acericia ataupun acetobacter biasanya akan menghasilkan asam acetat contohnya finager kok bisa sih tetap sama-sama glukosa tapi organismenya itu beda-beda hasil atau fermentasi produknya juga akan berbeda-beda itu bisa karena setiap mikroorganisme ini mempunyai enzim yang berbeda juga sehingga produk fermentasinya pun berbeda seperti misalnya lompok ini genus bakteri asam laktat laktobacillus dan streptococcus itu biasanya mempunyai enzim laktat di hidrogenase sehingga menghasilkan asam laktat di sini kemudian sakaromises jadi enzimnya sakaromisesnya sendiri itu berbeda sehingga akan menghasilkan alkohol CO2 dan etanol jadi yang menyebabkan perbedaan hasil fermentasi produk biasanya adalah karena berbeda di fermentasinya berbeda maksudnya berbeda mikrobanya berbeda mikroba yang digunakan dalam fermentasi perbedaan mikroba sehingga juga berbeda juga enzim yang dihasilkan dari mikroba tersebut nah ini untuk metabolisme fermentasi tadi saya sudah bilang untuk fermentasi secara biokimia itu biasanya terjadi pada keadaan anaerobik jadi glukosa itu menghasilkan asam pirufat gitu ya dengan proses glukolisis kalau ada oksigen itu biasanya nanti akan jalurnya ke dekarboksilasi oksidatif kemudian sikluskret tapi kalau misalnya tidak ada oksigen itu nanti akan fermentasi yang disini saya gambarkan itu adalah fermentasi etanol dan fermentasi asam laktat nah untuk fermentasi etanol itu memang awalnya itu adalah gula atau gula atau glukosa gitu ya diubah menjadi asam pirufat dengan proses glukolisis gitu ya nah kalau misalnya asam pirufat ini itu nanti akan terjadi dekarboksilasi asam pirufat biasanya untuk fermentasi alkohol kan produk akhirnya itu adalah alkohol jadi dari pirufat hasil glukolisis ini nanti akan ada proses dekarboksilasi asam pirufat jadi asam pirufat ini diubah menjadi asetaldehid oleh enzim yang namanya pirufat dekarboksilase nah sudah jadi asetaldehid di dalam tubuh si mikroba itu ada lagi enzimnya yaitu enzim alkohol dehidrogenase nah asetaldehid yang tadi sudah terbentuk nah oleh alkohol dehidrogenase itu akan diubah menjadi alkohol atau etanol sehingga produk akhirnya kalau fermentasi alkohol itu adalah si alkohol kemudian ada lagi energi energinya itu adalah ATP biasanya ATP biasanya hanya 2 ATP saja nah manusia tidak dapat mengubah glukosa jadi etanol karena kenapa karena kalau di tubuh manusia itu tidak punya enzim piruvat dekarboksilase nah jadi kalau manusia jelas tidak bisa menghasilkan etanol di dalam tubuhnya nah alkohol dehidrogenase itu ada di hati tapi umumnya hanya mengubah etanol menjadi acetaldehyde nah ini alkohol dehidrogenase ini memang berperan pada saat tubuh kita memang terpopar etanol misalnya ada etanol masuk ke dalam tubuh biasanya alkohol di hidrogenase ini dia akan bekerja nah memang ini ada di dalam hati biasanya prosesnya nanti akan ada biotransformasi oke selanjutnya ada lagi fermentasi asam laktat nah untuk fermentasi asam laktat ini memang awalnya adalah glukosa lanjut ke proses glukolisis menjadi asam pirufat dari asam pirufat itu menjadi asam laktat nah asam pirufat menjadi asam laktat ini dengan enzim laktat di hidrogenase nah kalau di manusia itu memang asam pirufat itu bisa diubah jadi asam laktat itu kapan sih biasanya terjadi pada otot gitu ya terjadi pada otot kalau kondisinya kita itu kekurangan supply oksigen jadi kalau kita kekurangan supply oksigen misalnya lari kemudian asupan oksigen terbatas berkurang itu biasanya nanti akan ada proses respirasi anaerob gitu ya sehingga nanti akan terbentuk asam laktat tapi kalau misalnya setelah terbentuk asam laktat dalam tubuh manusia kemudian supply oksigen kembali normal itu biasanya asam laktat itu akan menjadi glukosa kembali selanjutnya yang akan saya paparkan lagi itu adalah mengenai produk-produk fermentasi yang kita ketahui yang namanya produk fermentasi tadi tidak lepas dengan mikroba ataupun sel hidup lainnya jadi untuk produk fermentasi ini ada beberapa yang pertama itu adalah produk sel mikroba kemudian produk berupa enzim dari mikroba terus produk berupa metabolit mikroba selanjutnya produk rekombinan dan terakhir adalah produk yang menghasilkan atau memodifikasi senyawa yang ditambahkan dalam proses fermentasi untuk produk sel mikroba sendiri contohnya adalah ini protein sel tunggal yang biasa kita tahu itu ada chlorella ataupun spirulina gitu ya tablet-tablet spirulina gitu ya sekarang banyak sekali misalnya masker spirulina kemudian suplemen spirulina itu memang itu termasuk protein sel tunggal jadi yang namanya protein sel tunggal itu maksudnya adalah protein yang dihasilkan dari mikroorganisme yang bersel satu biasanya ini yang gambar untuk tablet spirulina spirulina itu adalah alga hijau atau ganggang hijau nah itu tinggi sekali akan protein biasanya dijadikan suplemen bagi orang-orang yang memang membutuhkan konsentrasi protein tinggi kemudian ada lagi produk selamikroba itu adalah ragi nah ragi yang kita tahu itu sakaromises gitu ya itu biasanya untuk pengembang roti nah biasanya banyak sekali orang-orang menggunakan sakaromises ini untuk sebagai pengembang roti gitu ya untuk membuat roti supaya memang rotinya pengembang gitu ya nah kemudian ada lagi bakteri asam laktat bakteri asam laktat yang misalnya kelompok dari lactobacillus kemudian ada lagi lactobacillus kemudian streptococcus ataupun misalnya dividobacteria itu biasanya ditambahkan untuk proses pembuatan yoghurt nah yang kedua adalah produk-produk berupa enzim dari mikroba nah untuk produk berupa enzim dari mikroba ini banyak sekali enzim yang bisa dihasilkan dari mikroba nah contohnya saja alfaamilase gitu ya alfaamilase itu kalau misalnya mau membuat enzim ini biasanya kita pakai substratnya itu adalah pati kemudian mikrobanya bisa macam-macam biasanya mayoritas yang namanya mikroba itu bisa menghasilkan amilase asal ada substrat yang sesuai jadi kalau misalnya dikasih pati mikrobanya misalnya kelompok basilus kemudian kelompok sakaromises kelompok hijopus pasti akan menghasilkan amilase gitu ya tapi memang konsentrasi amilasenya itu akan berbeda-beda rendemennya itu berbeda-beda tergantung dari mikroba yang dipakai nah contohnya lagi misalnya selulase itu bisa dihasilkan oleh trichoderma resei asal substratnya itu adalah selulosa jadi jika kita akan memproduksi enzim biasanya kita akan studi dulu mikroba apa sih yang rendemennya itu paling tinggi itu apa kemudian substrat yang sesuai itu apa apakah harus ada inducer atau tidak inducer itu adalah jat yang untuk menginduksi pengeluaran enzim secara optimum nah kemudian ada lagi misalnya lipase lipase ini biasanya bisa dihasilkan oleh kelompok mikroba strain candida gitu ya kemudian rizopus dan aspergillus tapi substratnya memang harus ada lemak jadi untuk produk fermentasi berupa enzim dari mikroba itu kita harus tahu mikrobanya apa dan substrat yang sesuai itu apa selanjutnya adalah produk berupa metabolit mikroba untuk metabolit mikroba itu ada metabolit primer sama metabolit sekunder biasanya kalau metabolit primer itu adalah metabolit yang dibentuk pada fase pertumbuhan atau log jadi kalau misalnya kita akan memproduksi entah itu kelompok-kelompok asam amino gitu ya misalnya glutamat gitu ya untuk penyedap rasa kita harus tahu dulu kita mau pakai mikroba apa dan biasanya panennya itu dimana nah biasanya kalau asam amino atau misalnya salah satunya adalah glutamat itu panen mikrobanya itu atau produksi akumulasi dari si asam amino itu ada di fase low kemudian misalnya kita mau polisakarida gitu ya polisakarida dari mikroba itu biasanya juga dihasilkan pada fase low ataupun enzim misalnya kita mau produksi enzim amilase kita misalnya mau pakai basilus kompok basilus gitu ya genus basilus nah itu enzim-enzim itu biasanya dihasilkan pada fase pertumbuhan atau fase low jadi kita harus tahu fase pertumbuhan atau fase low itu di jam keberapa dari mikroba tersebut jadi jangan sampai kita salah panen nah kemudian ada lagi metabolit sekunder untuk metabolit sekunder ini adalah metabolit yang tidak diproduksi pada fase low tapi diproduksinya pada fase stasioner nah biasanya jet ini tidak dibutuhkan pada pertumbuhan contohnya kalau metabolit sekunder itu adalah antibiotik ya contohnya penicillin sama streptomisin jadi kalau penicillin itu dihasilkan oleh penicillin chrysogenum nah disini untuk penicillin itu nanti juga dihasilkan pada fase stasioner atau streptomisin streptomisin itu dihasilkan dari streptomisis nah itu sama dia juga di fase stasioner jadi kita harus tahu mana sih di jam keberapa fase stasioner dari mikroba itu supaya kita mengambil metabolit yang tepat selanjutnya produk fermentasi yang lain adalah produk rekombinan nah untuk produk rekombinan ini adalah produk yang menggunakan rekayasa genetika dan teknik rekombinasi DNA biasanya akan menggunakan sel mikrobat sebagai inang biasanya sel inang itu contohnya untuk produk rekombinan itu insulin jadi insulin atau human insulin yang ada sekarang itu memang adalah hasil dari produk rekombinan jadi yang produk yang menggunakan rekayasa genetika dengan tekniknya rekombinasi DNA kemudian human serum algumin jadi algumin juga dihasilkan dengan cara rekombinasi DNA ataupun interferon interferon itu biasanya untuk menghancurkan virus ada faktor 8 dan faktor 9 ini biasanya digunakan bagi orang-orang hemophili ada vaksin hepatitis ataupun ada erythropoietin erythropoietin itu biasanya bagi penderita anemia berat erythropoietin itu golongan hormon kemudian ada lagi produk yang menghasilkan atau memodifikasi senyawa yang ditambahkan dalam proses fermentasi misalnya untuk perubahan etanol menjadi asamacetat ataupun testosteron menjadi androstenedion ini ini apa namanya hormon androgen gitu ya nah ini proses testosteron menjadi androstenedion itu biasanya dikatalisis oleh hidroksistreoid di hidrogenase nah enzim ini dihasilkan oleh pseudomonas testosteron untuk produk fermentasi berdasarkan nilai jual itu macam-macam ada yang nilai jualnya itu murah gitu ya ada juga nilai jualnya itu tinggi nah nilai jualnya murah dan nilai jualnya tinggi itu tergantung dari produk atau hasil produksinya biasanya kalau nilai jualnya itu rendah biasanya produk yang dihasilkan itu dalam sekali produksi itu cukup tinggi misalnya sirup fruktosa ataupun parut itu produk fermentasi yang memang nilai jualnya itu cukup rendah gitu ya kalau nilai jualnya sedang itu biasanya produk yang volumenya tinggi yang memang harganya pun 1000-100 ribu dolar per ton contohnya ada asam organik asam amino dan biopolimer kemudian ada lagi yang nilai jualnya tinggi gitu ya itu memang karena rendemennya atau produk yang dihasilkan volumenya tidak terlalu banyak dalam sekali produksi misalnya enzim vitamin antibiotik kortikosteroid atau vaksin itu merupakan produk-produk fermentasi yang nilai jualnya tinggi mahal gitu ya jadi kenapa kok mahal karena produk yang dihasilkan pun itu biasanya rendemennya atau rendemennya sedikit nah kemudian ada lagi produk yang memang nilai jualnya itu sangat sangat tinggi itu kenapa sih karena memang prosesnya itu proses produksinya itu sangat mahal dan memang rendemen yang dihasilkan pun sangat rendah contohnya eritropoitin eritropoitin itu adalah hormon yang memang digunakan bagi orang-orang yang menderita anemia berat gitu ya kemudian antibody monoklonal atau tisu plasminogen aktifator nah untuk proses fermentasi ini ada beberapa jadi untuk proses fermentasi ini berdasarkan kondisi substrat ini ada fermentasi media padat sama ada fermentasi media cair kalau fermentasi media padat ini biasanya substratnya itu berupa bentuknya itu padat contohnya misalnya pengobosan lapukan kayu pematangan keju itu tergolong fermentasi padat tapi kalau fermentasi cair medianya ya pasti media cair jadi media yang digunakan untuk pertumbuhan mikroba dan pembunuhan produk itu pada media cair nah memang lebih untung kalau fermentasi media cair karena kenapa ya lebih mudah dikendalikan dan skalanya itu bisa lebih besar bisa pakai tangki-tangki seperti ini contohnya kayak bikin yogurt buat lagi nata de coco kalau buat yogurt kan itu medianya itu susu ya cair nata de coco juga medianya cair itu adalah air kelapa gitu ya nah untuk tahapan proses fermentasi pertama kita harus punya kumpul mikroba stok dulu kemudian masukkan ke dalam fermentor jadi nanti untuk fermentasi itu skala lab dulu skala lab kemudian pilot kemudian nanti ada skala industri gitu jadi kalau misalnya untuk skala lab ya kita fermentasi pakai alat kelas biasa aja misalnya mikroba masukkan ke dalam mikroba dimasukkan ke dalam media medianya itu disimpan di dalam airun mereng serial itu bisa atau misalnya kalau untuk seed fermentor itu dengan alat fermentor seperti ini yang misalnya untuk kapasitasnya 10 liter gitu atau misalnya kalau untuk skala produksi seperti ini dengan tangki-tangki yang cukup besar nah untuk model operasi fermentasi ini ada beberapa ada system batch process ada continue process dan satu lagi batch batch process pertama adalah system batch process jadi ini adalah tangki dari fermentor ya jadi fermentor itu sebenarnya ada bagian-bagiannya gitu ya di dalamnya ini ada tangkinya itu ada disini ada alat untuk pengaduk atau agitator gitu ya kemudian nanti biasanya suka ada selang untuk mengalirkan udara kemudian nanti ada pH sensor kemudian ada lagi sensor untuk oksigen atau sensor untuk suhu gitu jadi ada sensornya kemudian ada lagi celah untuk menghasilkan atau bisa menyisipkan antifoam atau bisa juga basah atau asam nah kalau yang disini itu ada apa namanya selang gitu ya selang untuk memasukkan media gitu ya media yang fresh nah kalau batch process itu adalah fermentasi dengan cara memasukkan media dan inokulum secara bersamaan ke dalam bioreaktor dan pengambilan produk dilakukan pada akhir fermentasi ya jadi pada sistem batch ini bahan media dan inokulum dimasukkan dalam waktu yang hampir bersamaan ke dalam bioreaktor atau fermentor dan pada proses berlangsung akan terjadi perubahan kondisi di dalam bioreaktor jadi nanti akan terjadi nutrien akan berkurang dan produk dan terjadi nanti akan ada produk dan limbah jadi sih intinya yang namanya batch process itu adalah media masukin mikroba masukin kemudian inkubasi berapa lama tergantung kita pengen mengambil produknya itu apa kemudian setelah selesai fermentasi sudah ambil produknya jadi kalau batch process semuanya dimasukkan bersamaan di awal media masukin inokulum atau mikroba masukin kemudian fermentasi fermentasi maksudnya di inkubasi dengan durasi waktu tertentu kemudian setelah selesai baru nanti dipanen bersama-sama diambil bersama-sama nah pada sistem fermentasi batch ini pada prinsip ini merupakan sistem tertutup jadi tidak ada penambahan media baru tidak ada penambahan oksigen dan aerasi tidak ada penambahan antifoam di tengah-tengah tidak ada penambahan asam atau basah jadi semuanya sistemnya tertutup jadi semua sudah dimasukkan di awal kemudian inkubasi diemin kemudian nanti di akhir masa inkubasi produknya diambil sistem batch ini memang banyak diterapkan dalam dunia industri karena kenapa dia gampang jadi disini penggunaan sistem batch ini karena kemudahan dalam proses sterilisasi dan pengontrolan alat jadi sterilisasi gitu ya kemudian alatnya lebih gampang dikontrol kemudian kalau untuk di industri etanol dia banyak diaplikasikan karena memang random etanolnya itu cukup banyak nah ini adalah contoh produk sistem batch proses jadi yang pertama adalah biomasa gitu ya biomasa maksudnya kita pengen memproduksi sel gitu ya kayak misalnya produksi yoghurt gitu itu biasanya batch proses atau misalnya metabolik primer ataupun sekunder kalau primer itu tadi kayak etanol sama mino gitu ya kalau metabolik sekunder itu adalah antibiotik yang kedua adalah sistem kontinus proses untuk sistem kontinus proses atau disebut dengan sistem sinambung jadi kalau sistem sinambung itu beda dari batch proses jadi adanya pengaliran substrat jadi nanti ada aliran substrat masuk ke dalam gitu ya nah jadi adalah pengaliran substrat dan pengambilan produk dilakukan secara terus-menerus atau sinambung setiap saat setelah diperoleh konsentrasi produk maksimal atau substrat membatasnya mencapai konsentrasi yang tetap jadi nanti kalau sistem kontinus itu ada yang masuk ada yang keluar ada yang masuk ada yang keluar gitu ya maksudnya ada yang masuknya itu adalah substratnya nah tujuannya ini adalah substrat dan inokulum dapat ditambahkan bersama-sama secara terus-menerus sehingga fase eksponensial maupun fase pembentukan produk dapat diperbanjang jadi disini kalau kontinus itu ada pengaliran substrat nah kemudian nanti akan ada juga pengambilan produk jadi ada pengaliran substrat ada pengambilan produk yang dilakukan terus-menerus hal ini memang tujuannya supaya fase eksponensialnya itu panjang gitu ya kalau fase eksponensialnya panjang berarti proses pembentukan produk itu juga akan diperpanjang nah ini ya jadi biasanya kalau proses kontinus itu tadi medianya ada yang dimasukkan kemudian nanti ada produk yang diambil secara dinambung atau kontinu nah untuk aplikasi sistem kontinus proses ini ada pembuatan protensial tunggal gitu ya ada juga pembuatan ethanol ada sebuah enzim kemudian pembuatan polisakarida mikroba pembuatan minuman atau produk antibiotik dan juga penanganan rimba nah selanjutnya adalah sistem fit batch proses gitu ya pada sistem fit batch proses ini merupakan pengembangan sistem batch jadi adanya penambahan media baru tapi tidak ada kultur yang keluar dan yield lebih tinggi dari batch jadi pada sistem ini dilakukan penambahan medium selama proses fermentasi namun pemanenan produk dilakukan pada akhir proses jadi kalau sistem fit batch itu adalah masuk ini media tapi habis itu diemin dulu baru nanti proses panen itu diakhir jadi ada penambahan media baru tapi tidak ada kultur yang keluar jadi nanti panen itu diakhir aja barengan aplikasi sistem fit batch proses ini adalah untuk produksi ragi roti kemudian juga untuk produksi hepatitis surface agent kemudian produksi remicillin produksi selulase dan lipase kemudian ada lagi produksi asam amino nah ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi fermentasi yang pertama adalah medium kemudian inokulum suhu pH aerasi oksigen kelembapan dan lama proses fermentasi jadi yang pertama adalah medium jadi medium kita harus pilih dulu medium apa yang akan kita pakai dan juga kita harus hubungkan dengan inokulum apa yang kita pakai jadi medium atau medium sintetik atau medium dari limbah kemudian inokulum apa inokulum atau stater mikrobanya kita pilih misalkan dipilih mikroba yang memang menghasilkan produk tertentu misalnya kita pengen amilase misalnya kita pilih genus basilus tapi basilus strain yang apa misalnya basilus kita pilih genus basilus yang memang rendemen amilasenya itu paling tinggi kemudian suhu dan pH suhu dan pH itu harus diatur sesuai dengan suhu dan pH optimum dari mikroba kemudian aerasi oksigen kita juga harus tahu si mikrobanya itu butuh oksigen atau enggak kelembapan juga harus diatur dan lama proses fermentasi kita harus tahu kita mau produksinya apa misalnya metabolit primer itu dihasilkan pada fase eksponensi berarti kita tahu proses fermentasinya harus berapa lama berarti kita harus mengacu ke kurva pertumbuhan mikroba atau misalnya kita mau mengambilnya itu adalah antibiotik berarti kita harus tahu si mikroba itu mengacu antibiotik di jam keberapa itu akan berkaitan dengan lama proses fermentasi oke mungkin sampai sini materi mengenai teknologi fermentasi terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih